Sejumlah artis dan komika turun ke jalan ikut melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR-MPR-RI, Jalan Gatot Subroto, Kamis, 22 Agustus 2024. Dari aktor hingga komedian ikut turun melakukan demo kawal putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Mereka ikut menyuarakan suara protes langka badan legislasi, Balek. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada, untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Salah satunya yang berteriak lantang adalah komika Abdur Arsyad. Di atas mobil bak dan di depan ratusan pendemo, Abdur mengkritisi kinerja DPR-RI. Jangan berharap kami lucu, karena lebih lucu yang di dalam sana, kata Abdur sembari menunjuk ke gedung DPR-RI dikutip dari Tribun Jabar. Teman-teman, kita semua berkumpul di siang hari ini, kita cari kerja sendiri bukan dibantu Bapak. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang mengalami kemacetan, tapi kami pastikan bahwa demokrasi tidak akan macet 5 tahun ke depan, sambungnya. Kemudian ada juga komika Bintang Emon yang ikut bersuara di tengah demo. Dia menyebut bahwa banyak akrobat politik yang begitu dipaksakan oleh elit-elit politik belakangan ini. Seolah dianggap bodoh, masyarakat pun dipaksa untuk menerima manuver para elit politik. Hal itu disampaikan sang komika ketika berorasi dalam aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR-RI, Senaya, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Banyak akrobat-akrobat yang enggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan, kita dianggap bodoh. Ketika kita dianggap bodoh, kita harus melawan, pekik Bintang Emon di atas mobil komando, dilansir dari Kompas.com. Bintang Emon juga menyebut, masa demonstrasi tidak membela kepentingan partai politik manapun. Masa aksi protes karena merasa marah dengan para elit politik yang bermain-main dengan hukum dan konstitusi. Bintang mengatakan, padahal masa hanya menginginkan kompetisi pilkada yang baik untuk mendapatkan pemimpin terbaik. Berikan kami kompetisi yang baik untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik buat kita, ujarnya. Sebelumnya, Mahkamah Konstitus, MK, memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60, U22, 2024, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora. MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pilek DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD. MK menetapkan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan jalur independen, perseorangan sebagaimana diatur dalam pasal 41 dan 42 UU Pilkada. Sehari setelah putusan, DPR dan pemerintah pun langsung menggelar rapat untuk membahas revisi UU Pilkada. Akan tetapi, revisi yang dilakukan tidak sesuai dengan putusan MK. Wakil Ketua Badan Legislasi, Balek, DPR, Ahmad Baidowi, mengeklaim bahwa revisi UU Pilkada dilakukan untuk mengakomodasi putusan MK yang membolehkan partai non-parlemen mengusung calon kepala daerah. Awik, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa UU Pilkada direvisi untuk memastikan putusan MK termuat dalam undang-undang. Diketahui, para artis dan aktivis hingga guru besar dari kampus ternama pun ngotot menyuarakan penolakan terhadap revisi UU Pilkada tersebut. Tak terkecuali juga artis yang kini ikut terjun dan vokal menyarakan keresahan mereka. Berikut adalah daftar artis yang ikut menyuarakan penolakannya jika konstitusi Indonesia dibegal untuk melanggengkan kekuasan oligarki. 1. Reza Rahardian 2. Ari Kriting 3. Rigen 4. Dintang Emon 5. Mamat Al-Katiri 6. Abdur 7. Sutradara Joko Anwar 8. Yono Bakri 9. Abdel 10. Ajis Doa Ibu 11. Ananta Rispol 12. Andofi Dalopes 10. Jovi 13. Abel Cobra 14. Yuda Keling 15. Aktivis dan Dilaksono Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton